hai 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 iya pakai sandal kalau enggak pakai sandal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore hari saya mau ngajak teman-teman untuk lihat pemanfaatan lahan kosong di belakang rumah kontraan untuk digunakan kandang ayam siapa tuh ada ada yang lagi bingung mau mau ngapain ayam ini ayamnya Muhammad katanya nanti katanya adik Muhammad buat kalau bertelur gimana kalau mau kalau sudah bertelur mau dijual telurnya ke toko jadi anak kecil nih umur enam tahun TK tapi mikirnya sudah jualan telur ayo tadi ini kondisinya gang kontraan ini rumah kontraan ini posisinya di depan sini abis ini enggak bisa dibalik hai 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 tutup pintunya dulu biar nggak aneh sepatunya itu loh itu sepatu apa namanya siapa kita mau lihat tandang ayam di belakang rumah kontraan jadi ini ada tempat dikit dulu kayak gudang gitu tapi dimanfaatkan dikasih pager-pager begini terus bawahnya dikasih apa ini sih pembatas ini sama Ali pulang sekolah ya dikasih pring dikasih bambu ini jumlah ayamnya ada berapa kamu nggak inget kecil delapan sini sini kamu ben ketok wajahnya mbak adikmu berapa jumlah sini sini berapa jumlah jumlah ayamnya yang kecil delapan terus ini masih yang tahu berapa jumlah ayamnya yang besar dua dua muter-muter bingung mewong sini setengah di sandal aku yang kecil delapan yang besar berapa apa cuma dua Oh iya ini yang kecil sudah agak tanggung sekarang kayak udah pendek jadi kalau ada makanan-makanan yang tidak dimakan sisa-sisa itu bisa di taruh disini jadi memang bukan peternak pro ini tapi ya peternak rumahan sini dek gimana-gimana jumlah ayamnya berapa berapa yang kecil delapan yang besar yang kecil itu maksudnya yang ini yang besar dua yang besar itu laki perempuannya jantannya berapa jantannya itu yang laki-laki itu kayaknya satu yang satunya betina satu kita lihat dari sini ini jadi kalau dilihat dari jauh ya begini nih ini kan kayak dulu gudang di belakang itu tempat yang punya rumah naruh apa sepeda bekas lu ya lihat terus ada kayak tumang kemudian sama umiknya anak-anak itu dibersihin terus ini ditambah juga ya lihat dikak panggilkan tukang dikasih apa namanya kayu begini terus dikasih pagar begini jadi ayamnya kalau mau main ya keluar dari sini ini makanannya mungkin yang beli ya cuma nasi jagung itu nih Hai selebihnya coba kita panggil nih Ben keluar semua nih bisa nggak sini sini agak kesini kita ah wis sana-sana kamu jangan deket-deket biar masuk manggil gitu kir 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 ini yang besar ya betina satu sama jantan ini satu kamu pernah ngasih makan nih biasanya kalau kita keutikan hampir setiap hari dibawain Anu ya apa namanya masih bekas makanan masih ada yang nggak habiskan diri apa dirumah itu di rice cooker atau di sublukan Hai jadi dibawa sini kalau ayam kan sebenarnya mudah ya melihara ayamnya jadi makanan-makanan sisa kemudian apapun lah pokoknya sisa-sisa semua kemakan mengkadang terikilnya dimakan kalau ayam dipanggil coba Lih eh coba kamu mau manggilmu sini duduk-sini duduk-sini duduk-duduk berkat nutupin sini sini bingung itu malu-malu masuk YouTube malu lois biasa masuk YouTube kenapa panggilan dulu Lih kirkir gitu coba carikan makanan di bawa kesini lih memang yang semangat banget ini adik Muhammad ini gimana kalau bertelur gimana sini ada pos ini lihat tempatan api ke sini ya gimana kalau nanti bertelur gimana mau bukan pluk mau diapakan telurnya ada pakannya tapi jangan semuanya yo coba kasih makan lewat sini kir 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 sini-sini disini Ben keluar kir 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 ya 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 kir 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 ambil pakai tangan kir 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 makan kasih makan nih panggil nih ojo muter-muter Hai nah datang tuh ayamnya kir 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 ini kan anak-anak bisa belajar memelihara ayam ada namanya nggak ada kasih nama dong Asep Asep asyik Sama Anu namanya email amel namanya indiknya amel yang kecil namanya Asep 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 yang besar namanya Amel Hai nah inilah kalau ayam enggak seusia gini ini kecil-kecil ditembungi ini sudah pernah ada yang bertelur belum belum tapi 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 ada tapi yang bertelur tapi anaknya apa apa ya sudah ada yang bertelur yang dulu yang kapan sebelum ada ini sebelum ada pagar ini itu ada apa ayam yang warna coklat-coklat itu ayam apa ya abu-abu maksudnya jenis ayam apa ke mana ini kebun kosong punya orang juga ini sebenarnya bisa dimanfaatkan kayaknya disewa kalau boleh makanan yang udah sekarang Panggil kirkirkirkir ya 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 ini kucingnya melok malah buang kotoran gak apa-apa kesini, pokoknya dibagi satu di barat, satu di timur kalau punya gini di rumah kan enak belajar mencintai hewan kalau nanti bisa bertelur, ada nilai ekonominya, anak-anak juga seneng dan makanan-makanan sisa di rumah gak bakal gak bakal apa namanya, mubadir enggak punya takut kenal itu, mbak Anunim orangnya itu sore-sore ini dikasih kursi enak nih sambil duduk-duduk, sambil santai kalau daging ayam kampung itu jangan banyak-banyak Dek habis nanti dikit-dikit ya jangan disemuakan kan makannya gak hari ini aja besok juga makan panggil, itu sudah banyak itu kir-kir-kir-kir kenyang itu tembolok temboloknya sudah kenyang itu Dek sudah penuh temboloknya itu kasih gitu aja kalau gitu aja lucu minggir ali minggir ali enggak apa-apa enggak kira berdarah ali disana ali ben ketok ayam ini biar sudah tangan aja lucu dicocok dicocok enggak kira berdarah enggak tajam abiat panggil biar rano abiat bikin konten masak disini ya ha YouTube-youtube Rusia itu sindi salju-salju itu masak daging ya ada ayamnya ada anjingnya siapa masuk jangan kotor apa lembab becek bus abiat abiat jangan dikunci sudah biar gini aja menyenangkan ayo